Halo guys, kembali lagi bersama kita di channel Kelvin and Isyana. Kali ini kita moja kalian buat staycation di Hotel Bintang 5 Mewah yang ada di kawasan Pondok Indah Jakarta, yaitu di Hotel Intercontinental Jakarta. Lokasi hotelnya strategis banget, persis di sampingnya Mall Pondok Indah 2. Jadi cocok buat kalian yang suka jalan-jalan dan juga belanja di mall. Nah, ini dia guys lobby hotelnya. Sekarang kita mau cek langsung ke kamarnya. Kamar yang kita pesen adalah tipe klasik dengan luas kamar sekitar 40 meter persegi dengan tipe 2 single bed. Untuk aksesnya menggunakan kartu. Nah, ini dia guys kamar yang kita pesen. Wah, kamarnya luas ya. Desainnya perpaduan klasik dan modern membuat kita langsung berasa nyaman. Pemandangannya sendiri langsung ke arah Mall Pondok Indah 3. Di sini lengkap ada meja dan kursi kerja. Dan juga sofa beserta meja kecil. Di tengah-tengah tempat tidur, ada meja kecil yang berisi tisu, telpon, dan juga alarm. Dan kalau dibuka lacinya, ada arah kiblat untuk sholat. Di bawah meja TV, ada juga laci untuk penyimpanan. Di sini disediakan juga berbagai jenis minuman, seperti teh, kopi, dan juga air mineral. Di laci bagian bawahnya, ada kulkas mini. Serta berbagai macam gelas. Teko listrik. Dan juga cangkir. Kalau ini tempat untuk naro tas ataupun koper. Sekarang saatnya kita buka lemarinya. Di dalam lemarinya, ada setrikaan, batrop, gantungan baju, dan juga sendal hotel. Kita buka sisi lemari yang satu lagi. Di sini ada safe deposit box, laci penyimpanan, dan juga hair dryer. Kalau yang ini, kamar mandinya, guys. Luas banget ya kamar mandinya. Perlengkapan dan peralatan yang disediakan di sini lengkap banget lho, guys. Dan ada juga lho bathtub-nya. Setelah puas lihat kamarnya, saatnya kita ngintip ke tempat fitnessnya. Tempatnya sendiri buka 24 jam. Jadi cocok banget nih buat kalian yang memang suka nge-gym. Yang terakhir, kita mau lihat kayak gimana sih kolam renangnya. Perlengkapan dan peralatan yang menang Between, Nah kayak gini guys kolam renangnya, lumayan luas ya Selain kolam renang untuk dewasa, ada juga tempat bermain dan kolam renang untuk anak-anak Demikian cerita staycation kita kali ini, sampai jumpa di perjalanan berikutnya ya